Intro Inilah Bukit Nui yang berada di desa Longgelang, kecamatan Longikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Di puncak bukit inilah kita akan disuguhkan pemandangan elok yang unik dan alami. Pesona Bukit Nui menampilkan objek wisata alam secara langsung. Dari ketinggian lebih dari seribu kaki di atas permukaan air laut, hamparan panorama hutan hijau menghipnotis setiap mata yang memandang. Di bukit ini masih terdapat hewan dan tanaman khas Kalimantan, seperti burung enggang dan pohon kayu agatis. Pemerintah desa Longgelang beserta Karang Taruna Desa mulai mempersiapkan lokasi lebih dari 3.000 hektare sebagai salah satu tujuan wisata puncak andalan di bumi daya taka. Sekarang kita berada di atas gunung Nui Sae, namanya gunung Nui Sae. Di sini memang sudah dari dulu, di sini dulu pertama kayunya sangat lebar sekali, terutama yang agatis ini sangat besar sama sekali. Ya, ini satu-satunya tempat objek wisata desa Longgelang, dan untuk menjadi aset desa, untuk penampatan aset desa, sehingga bisa menikmati oleh masyarakat semuanya. Memang alamnya sangat-sangat alami, dan yang ada di sini uniknya hewan-hewan, kayak burung enggang, burung, kami bilang di sini bahasa apa, saya burung tukuk. Harapan saya sebagai peluang desa, terutama kepada pihak pemerintah, agar bisa membantu fasilitas yang ada di tempat ini, sehingga lebih baik lagi dari pihak manapun, dan juga dari impest manapun yang bisa membantu kami, kami sangat berterima kasih, sehingga bisalah tempat wisata ini untuk kedepannya lebih baik lagi. Dari tanah grogot, Bukit Nui dapat diakses melalui jalan darat selama 2 jam. Sedangkan jarak dari Simpang Pait, jalan provinsi ke desa wisata ini kurang lebih 15 km. Sekarang kita lagi berada di Bukit Gunung Nui Sae, desa Longlang. di tempat ini nanti ke depan akan kita buat sebagai objek wisata, dengan tampilan mungkin tampilannya alam secara langsung nanti ke depannya. dan harapan kita semoga dinas-dinas terkait bisa membantu, mendukung program wisata yang ada di desa Lutan. Ada pun fasilitas-fasilitas yang mungkin akan kita bangun. Di wisata wisata desa Longlang, ini mungkin rencana depannya penambahan PJU, awal, terus mungkin juga musola, terus menggali atau membuat spot-spot perjalanan bersama rambu ini, juga hutan-hutan ini. Kita berharap jalan akses menuju lokasi ini semakin baik, dilengkapi dengan rambu penunjuk arah jalan. Selamat datang di wisata Nui Sae, desa Longlang. Mantap! Kominpo Pasir, Muhammad Fadlan, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!